Intro Halo, kita bertemu kembali di pelajaran prakarya di kelas 7 Materi kita kali ini adalah Pengolahan bahan-bahan sayur menjadi makanan dan minuman kesehatan Tujuan pembelajaran kita adalah Menyatakan pendapat tentang keragaman hasil pengolahan sayur Sebagai ungkapan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia Wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Mengidentifikasi alat dan bahan, teknik pengolahan Serta penyajian dan pengemasan olahan sayuran Berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan Merancang pengolahan pangan Serta membuat dan mempresentasikan hasil pengolahan sayuran Berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat Disertai rasa tanggung jawab A. Penentuan mutu sayur Konsumsi sayur sebaiknya ada setiap hari Dalam menu makanan Akan tetapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar memenuhinya Oleh karena itu, sayur sebaiknya diolah menjadi bentuk lain Berupa makanan dan minuman yang variatif Bagian tumbuhan yang biasa dibuat sayur diantaranya Daun, buah, akar, umbi, dan bunga Sayur sangat bermanfaat untuk membangun Dan memelihara daya tahan tubuh Dalam sayur terdapat banyak vitamin Garam mineral, dan air Untuk mendapatkan vitamin dan mineral Sayur sebaiknya dihidangkan dalam keadaan mentah Tetapi, tidak semua jenis sayur dapat dihidangkan mentah Oleh karena itu, diperlukan pengolahan sayur Sesuai dengan kandungan dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh Pengolahan sayur sebisa mungkin Tidak mengurangi mutu dari sayuran tersebut Oleh karena itu, diperlukan pengolahan sayur Sesuai dengan kandungan dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh Saat mengolah sayur menjadi produk pangan Akan terjadi proses fisiologi pada sayur Misalnya, pelunakan, penurunan kadar asam organik Perubahan warna, dan pembentukan aroma Komponen mutu yang menjadi perhatian utama konsumen Yaitu 1. Penampilan secara visual 2. Tekstur yang berhubungan dengan hal yang di indera perasa 3. Cita rasa khususnya yang berhubungan dengan rasa dan aroma 4. Kandungan gizi 5. Faktor keamanan saat dikonsumsi Dilihat dari segi sensoris Konsumen lebih menitik beratkan pada pertimbangan warna, rasa, dan tekstur Ketiga komponen ini berhubungan erat dengan proses fisiologi Dan kondisi mikroorganisme pada bahan Ada pun cara mengolah sayur yang baik Yaitu 1. Mencuci sayuran pada air mengalir sebelum masak 2. Potong-potong menurut ukuran yang sesuai 3. Masak dalam porsi sekali makan 4. Jika merebus, rebuslah dalam air yang sudah dididihkan terlebih dahulu 5. Buka tutup panci selama perebusan 6. Jangan terlalu lama merebus sehingga sayuran menjadi terlalu lunak dan warna memudar 7. Sayuran bersantan jangan disimpan Lebih dari 4 jam pada suhu kamar 8. Sayuran yang dihidangkan dalam keadaan mentah harus dicuci di air mengalir Kemudian dicelup sebentar ke air mendidih B. Mengolah sayur segar menjadi makanan Contoh pengolahan sayur menjadi makanan dapat kita lihat pada contoh berikut 1. Lalap Lalap merupakan sayuran yang dihidangkan mentah Misalnya mentimun, selada, kacang panjang, dan kecambah Lalap ini biasanya disertai sambal 2. Tumis atau oseng Contoh sayuran yang bisa ditumis adalah kangkung, daun pepaya, brokoli, buncis, dan lain-lain Tumisan juga dapat memadukan beberapa macam sayur menjadi satu 3. Salat Salat adalah sayur segar yang dijadikan dengan dipotong-potong Dan dikombinasikan siraman mayones atau minyak zaitun 4. Cemilan kering atau keripik Keripik sayur yang umum ditemui adalah keripik kentang, keripik singkong Jenis sayur daun juga dapat dijadikan keripik, misalnya keripik bayam 5. Asinan Sayuran yang dapat diolah menjadi asinan yaitu mentimun, wortel, sawi, dan kubis 6. Rujak Rujak adalah olahan buah dan sayur yang dipadu menjadi satu dan diberi bumbu kacang yang gurih 7. Pecil dan gado-gado Pecil adalah bentuk olahan sayur Misalnya, jenis makanan ini terdiri dari kacang panjang, bayam, dan tauge yang disiram dengan kuah sambal kacang 8. Nugget Sayuran Nugget adalah salah satu makanan sehat dan cepat saji yang digemari anak-anak Cara pembuatannya sebagai berikut A. Bahan yang dibutuhkan Daging ayam Tepung terigu Wortel Telur ayam Putih telur Bawang bombay Tepung panir Minyak goreng B. Bumbu nugget Bawang putih Merica bubuk Garam Pala bubuk Nah, cara membuatnya 1. Campur daging ayam bersama tepung terigu Wortel Dan telur ayam Lalu aduk rata 2. Tambahkan bumbu haram Halus dan irisan bawang bombay Aduk rata dan tuang dalam loyang datar yang diolesi mentega 3. Kukus adonan ayam selama 30 menit Hingga matang Lalu angkat dan dinginkan Potonglah sesuai selera 4. Celupkan adonan nugget dalam putih telur Lalu lumuri tepung Hingga rata dan goreng dalam minyak panas Hingga kuningan kecoklatan Lalu tiriskan C. Mengolah buah segar menjadi minuman Berikut merupakan beberapa olahan minuman yang baik untuk kesehatan dari bahan sayuran 1. Brokobit Brokobit adalah antibiotik alami dalam antipirus yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Brokoli juga dapat dinikmati menjadi minuman sehat dengan memodifikasi rasanya 2. Jus mentimun bayam Mentimun merupakan salah satu sayur yang digemari oleh banyak orang Kandungan serat dan mineral pada mentimun bermanfaat untuk metabolisme tubuh D. Penyajian dan pengemasan olahan sayur Tahap akhir dari pembuatan produk olahan sayur adalah penyajian dan pengemasan Pengolahan sayur secara sederhana menjadi makanan maupun minuman yang siap dikonsumsi Umumnya menggunakan teknik pengawetan yang dikombinasikan dalam pengolahan berikut 1. Penghilangan mikroflora 2. Penghilangan atau pengurangan kadar air 3. Penyimpanan dalam lingkungan atmosfer termodifikasi 4. Penyimpanan pada temperatur tinggi Sistem pengemasan sayur dikombinasikan dengan penyimpanan dingin merupakan praktik penyimpanan yang umum dilakukan pada makanan siap konsumsi Manfaat dari penyimpanan dingin yaitu 1. Dapat menekan laju degradasi enzimatik yang mengakibatkan pelunakan jaringan buah dan sayur 2. Mengurangi laju kehilangan air yang mengakibatkan kelayuan 4. Menurunkan laju pertumbuhan mikroorganisme 4. Menurunkan laju produksi etilen Beberapa jenis bahan yang digunakan untuk pengemasan sayur sebagai berikut 1. Pengemasan dari bahan alami dapat menggunakan sayur itu sendiri atau buluh bambu 2. Pengemasan Pengemasan dari bahan buatan dapat menggunakan plastik, kertas, stereofoam, dan kaca Demikianlah pembelajaran kita kali ini Terima kasih karena sudah belajar bersama sahabat prakarya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen